Setaui kali mengajak lari pebirsa, oh umpan kelari kembali Egi, Egi, Egi mau lari dari pebirsa dan tidak usai lagi-lagi pebirsa, sepuluh peluang yang didapatkan oleh Indonesia, semangat pantang menyerah, semangat tidak kendur, terus didapatkan dan E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-VON-TI-BON! Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersi Timnas Indonesia Original, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Guruan sebelum kehabisan. Hari ini Etkan Bagot janji kabur dari It's Witch Town demi gabung Timnas Indonesia di Singapura. Etkan Bagot menyatakan akan bergabung kembali ke Timnas Indonesia untuk ajang Piala AFF 2020 pada 1 Desember. Backblasteran Indonesia Inggris, Etkan Bagot tampak akan segera berkumpul bareng pasukan Sehintai Yong. Tim Nasional Indonesia Aswan Sintai Yong sudah mengakhiri agenda pemusatan latihan di Turki usai mencicipi 3 laga uji coba. Etkan Bagot sendiri berpartisipasi hanya dalam 1 laga uji coba Timnas Indonesia, yaitu melawan Afganistan 16 November 2021. Pada laga itu Etkan Bagot tampil meyakinkan sebagai back tengah meski harus ditarik keluar pada menit ke-68. Ia digantikan oleh Victor Ibonevo yang kemudian melakukan blunder dan membuat Afganistan memenangi laga dengan skor 1 hingga 0. Etkan selepas itu kembali ke klubnya, It's Witch Town lantaran jeda internasional FIFA sudah berakhir. Sejak saat itu, back berusia 19 tahun itu justru tak pernah mendapat menit tampil untuk It's Witch Town U23. It's Witch Town U23 memiliki 2 pertandingan selama kurung Elkan di sana, yakni melawan Millwall 22 November 22 atau 11 atau 30 November 2021. Nyiatannya Elkan yang musim lalu sudah menembus tim senior justru tak masuk dalam daftar pemain It's Witch Town U23 dalam 2 laga tersebut. Pihak It's Witch Town bisa jadi memproteksi Elkan lantaran mendapat cedera kepala saat membela Timnas Indonesia. Bisa jadi pula It's Witch Town tak memberi tempat pada Elkan lantaran fokus sang pemain yang terbelah karena agenda besar di level tim nasional. Bagaimanapun, Elkan sudah berjanji bergabung kembali dengan tim Garuda pada Rabu 1 Desember 201 hari ini. Saya pikir Afghanistan adalah pertandingan terakhir FIFA dan saya akan bermain jika dipilih oleh pelatih. Ujarnya 3 pekan lalu 10 November 2021. Kemudian saya akan kembali ke Inggris 2 minggu lalu saya akan terbang ke Singapura pada 1 Desember untuk berlagak di piala AFF janjinya. Ia akan diprediksi menjadi bag utama Timnas Indonesia berduet dengan Fahruddin Arianto pada ajang tersebut. Dilansir dari laman resmi PSSI, Timnas Indonesia dijadwalkan langsung terbang ke Singapura pada Rabu 1 Desember 2021 hari ini pula. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn